jangan memotong ya, saya ini lagi berbicara please jangan memotong dalam perspektif kami bahwa yang disebut adalah wahyu ilahi ya, wahyu ilahi apa? sebagaimana yang diterima oleh Nabi Muhammad s.a.w. jadi saudara para nabi, para rasul itu tidak pernah sekali lagi ya, tidak pernah menerima kitab dari langit, ujung-ujung bro saya bukan pasukan berjalan pasukan berkuda pasukan menembak saya tidak menembaki musuh tapi saya laskar oke, Pak Mai semangat untuk Nandar oke, terima kasih sudah boleh gunakanlah fasilitas itu kalau aku gunakan fasilitas, gue istri langsung empat gue serahkan satu tambah satu serahkan satu tambah satu kau gak mau gunakan fasilitas siapa tahu nanti sorga itu gak ada kan kita gak tahu sorga itu bagaimana yang nyata-nyata di depan mata salah yang kau kerjai itu 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 ini pendapatnya ini ini bang lihat bang hahaha kenal tilang pun biarkan aja kenal tilang kasih aja apa surat-suratnya bayar kan ada itu bayar ini teman-teman yang jadi saksi teman-teman yang jadi saksi jadi debatnya atau diskusi kita aku ngomong abang ya terserah abang jangan intervensi ketika saya ngomong jangan oh harus ini harus itu jangan saya izinkan saya berbicara begitu pun abang nanti ketika abang berbicara saya biarkan proporsional takutku kau suka lari-lari itu yang malasnya aku ditanya dari Al-Quran jawabnya dari Bibel ditanya dari tentang ke islaman larinya ke Bibel ini bang sebentar bang ya kita itu diskusi disini tidak mencari kalah dan menang biarkan penonton biarkan pemirsa yang menilai iya penonton dan pemirsa menilai tetapi mereka harus kita edukasi ketika saya menanya ketika saya menanya kepada kau tentang ke islaman jawablah secara ke islaman jangan kau ditanya ke islaman lari ke Bibel lantas orang kapan belajar islamnya aku kan belum menjawab apa-apa makanya izinkan aku menjawab nanti misalnya setelah aku jawab misalnya katakanlah abang bertanya tentang satu ayat dalam Al-Quran kemudian ketika aku menjawab disentuh baru abang ingatkan kalau nandar aku nanya tadi tentang ini mana jawabannya boleh diingatkan jadi jangan sampai ketika kita sepakati kita sepakati dulu begini biar jangan ada interupsi ketika bicara ketika saya tanya kau tentang Al-Quran kau jawablah semuanya dari ajaran islam ketika kau tanya aku tentang Bible aku jawab semua dari Bible setuju gak kau ini bang aku kasih tau bang ya tugas kau hanya bertanya bukan mengulas tugas kau hanya bertanya tentang kekristianan tugasku bertanya tentang keislaman tugasku menjawab tentang kekristianan tugas kau menjawab tentang keislaman itu fair gimana terima apa gak abang kalau debat seperti itu saya ini tugas saya disini untuk mengklarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan abang tempoh lalu atau mungkin abang mau bertanya hal yang sama kemudian saya jawab karena kemarin kan abang bersama bang Ali Musa yang seorang mu'alaf itu saya kan orang yang panjilis insya Allah saya menguasai Biblos Al-Quran juga latar belakang pendidikan saya jangan dilakukan makanya permintaanku hanya satu sama kau aku tanya kok tentang keislaman menjawablah secara islam jangan sekali-sekali bibirmu lari ke bibel demikian juga aku kalau tanya aku tentang kekristianan aku akan menjawab dari kekristianan dan aku tidak sekali-sekali pun lari ke tentang keislaman bagaimana setuju gak jadi sebenarnya abang ini mau debat berbalas pantun lagi berbalas pantun berbalas begini loh misalnya abang tanya tentang Al-Quran maka saya akan jawab dengan Al-Quran dan saya juga akan meng-compare bukan hanya berbicara tentang Biblos begitu ya enggak aku lihat kalian curang selamanya aku berdebat dengan kalian curang begini setiap aku tanya tentang keislaman kalian pura-pura bilang oh iya di dalam Al-Quran ada langsung lahir kayak bibel harusnya jelaskan dulu tuntas dalam Al-Quran hadis Al-Quran dan hadis ya kenapa nanti kalau Al-Quran terus gak sanggup itu menjawab harus pakai hadis misalnya harus kalian jelaskan jangan nanti ada mau kok kok gak toba sarap ya jelaskan kan lebih fair dan kalau kau yang menjelaskan kekristianan kok bisa asal-asal sama dengan aku masa aku asal-asal aku menjelaskan tentang keislaman gak mungkin kan berbagi tugas lah kita kita mengundukasi orang kau jelaskan dari islam aku jelaskan dari kristian kau tanya tentang kristian aku tanya kau tentang islam gimana jadi di dalam berdiskusi ini ya bang kenapa ketika abang berdebangan Bang Ali Musa kemarin tidak memberikan rejualasi aturan semacam ini kenapa ketika berdiskusi kemudian abang membatasi literasi referensi lawan diskusi abang akan hambar nah kalau abang memang menginginkan saya menjawab berdasarkan perspektif Al-Quran dan habis nanti saya akan jawab sebagaimana kemampuan saya jadi itu loh pak nah masalahnya kemampuan kau nol tentang hal yang kutanyakan nanti dari Al-Quran maka sedikit kutanyakan kau langsung lari ke bibel seluruh pendebat islam seperti itu udah ku uji bertanya sedikit tentang Al-Quran langsung lari ke bibel urusannya apa kalau kau lucunya kau kan bisa bertanya ketika bertanya kau kembang-kembang kalah pertanyaanmu gitu loh begini kita itu debat aja belum bertanya aja belum ngomong aja belum sepertinya takutan begitu dengan arah dengan gaya saya berdebat jangan kan hanya kau aku bilang sama orang Tuhan kau lawanku berdebat jangan kan hanya kau itu biar kau jangan cabar-cabar aku bilang belum takut begini ya bang oke aku ikut aturan kau gimana aturan kau aku ikut silahkan lanjut oke mulai-mulai aku mau disemakati gak usah disemakati kau bilang silahkan aku lanjut silahkan aku bilang kau lanjut sederhana aja itu aja karena aku gak suka berbalas pantun kebiasaan kalian selalu berbalas pantun berbalas pantun akhir seperti ini ketika saya berbicara ya dan menjawab pertanyaan abang abang biarkan saya selesai kalau memang terlalu lama di interupsi tapi jangan kemudian mengintervensi atau kemudian mengganggu ketika saya belum selesai belum menutaskan jawaban saya begitu pun abang ketika abang menjawab kebiasaan kau nandar nandar kebiasaan kalian menjawab itu benar 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 ya penting begitu dibilang silahkan langsung silahkan ya ya sudah silahkan lu ngomong silahkan intervensi oke bang untuk ini ya apa namanya untuk merefresh kita kebiasaan mereka itu berbalas pantun kawan-kawannya jadi ya begitu dan kalau diminta menjelaskan dari kitab sucinya enggak pernah mau padahal kan sangat-sangat gampang tinggal buka tampilkan selesai tapi mereka tidak mau ya enggak apa-apa kita layani penting ada silahkan pindah ya kita lihat sehebat apa dia seperti biasa pasti nanti ngalur ngidul ngalur lama kan biarlah aku nanti ngantuk-ngantukin dengarnya dia masih iklan terus sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Isa atau Yesu atau Isa adalah Allah dan siapa yang kafir kepada Allah menyembah makhluknya menyembah nabinya menyembah manusia maka dia akan memasuki neraka Jahannam sampai kapan karena tugas evangelis Yonatan Nandar adalah menyampaikan supaya saudara tersadar bahwa Yesu Hamasyah bukanlah Tuhan akan tetapi Nabi Isa akan tetapi Allah Rasulullah silahkan oke terima kasih Nandar saya juga tertarik untuk menjelaskan hal ini ya kalau bagi orang Kristen ya Yesus itu adalah Yesus dan tidak ada urusannya sama Nabi Isa apalagi sama Nabi Isa Al-Masyah tetapi di dalam bahasa Arabnya orang Arab memang betul memanggil Yesus itu Isa Al-Masyah tetapi bukan Isa Al-Masyah yang di dalam apa itu ya di dalam Quran sebentar loh suaranya kata gak ada punya aku tapi sudah aku buat suara kok nah jadi kawan-kawan saya tetap berpegang suaranya sudah oke jadi saya tetap berpegang bahwa apa yang saya katakan Yesus adalah tetap Yesus Nabi Isa adalah tetap Nabi Isa saya tidak tidak mau membuat dia menjadi orang yang sama ya karena kalau saya membuatnya jadi orang sama maka banyak hal yang akan terjadi yakni kita saling menyakiti itulah fakta ya begitu yang saya bisa sampaikan kita mulai diskusi saja silahkan saya mau bertanya dari simpung yang saya dapat dari perdebatan Abang dengan saudara saya melalui Musa Channel bahwa Yesus Hamasiyah dan Isa ini bukanlah sosok yang sama apa dasar apa landasan Abang sehingga Abang mengatakan bahwa dua pribadinya dan dua pribadi yang berbeda padahal kami mengatakan bahwa ini bukanlah dua pribadi yang berbeda satu pribadi yang sama tetapi perspektif yang berbeda silahkan oke saya mulai menjawab tunggu dulu aku dengar Nandar apakah suara ku ada apa enggak ya karena ada yang bilang suaranya enggak ada sebentar dulu saya membuatnya dua orang sama oh sudah nah Nandar kalau kamu tanyakan saya apa yang membuat saya mengatakan bahwa itu menjadi dua orang yang berbeda itu sangat sederhana kenapa karena bagi kami kalau ada injil di luar injil yang kami imani kami pegang itu bukanlah injil yang sesungguhnya injil tetapi itu adalah perbuatan terkutuk Galatia 1 ayat 8 saya share screen dulu ya nah saya share screen Galatia 1 ayat 8 nah ya Galatia mana Galatia ini lewat lewat ya Nandar sudah share screen tolong di share screen ya di dalam Galatia 1 ayat 8 dikatakan tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu injil yang berbeda dengan injil yang telah kami beritakan kepada kamu terkutuk lagi ya ayat 9 seperti yang telah kami katakan dahulu sekarang kukatakan sekali lagi jikalau ada orang-orang yang memberitakan kepada satu injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima terkutuk lagi ya jadi injil yang dibawa oleh rasul-rasul lebih dahulu ada daripada injil yang ada terdapat di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran itu ada injil tetapi itu petikan petikan-petikan saja kalau bisa bilang kayak katalog diambil-diambil dikumpul-kumpulkannya nah sehingga kita tidak tahu injil itu yang bagaimana utuhnya di dalam ajaran Islam maka dari itu saya bilang daripada menyakiti biarkanlah ada dua Nabi Isa sendiri Yesus sendiri karena kalau dipaksakan menurut Galatia 1 ayat 8 ini betullah bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad adalah mengaku malaikat di buah hero malaikat itu mengaku bernama malaikat Jibril atau katanya malaikat Gabriel itu pun tidak benar kenapa tidak benar sekarang kita buka 2 Petrus 2 nah ini apakah benar malaikat dari Tuhan itu bisa datang di goa-goa 2 Petrus 2 saya bukakan ayat 4 dikatakan disitu sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari pengakiman jadi jikalau kita memaksakan itu adalah yang sama sesuai Galatia 1 ayat 8 jikalau ada malaikat yang datang memberitakan injil yang berbeda dengan injil yang kami sampaikan maka terkutuklah malaikat itu maka faktanya adalah bahwa di dalam goa hero itu apa benar terkutuk menurut 2 Petrus 2 ayat 4 siapa yang bertemu dengan yang mengaku malaikat di dalam goa itu ada malaikat betul malaikat yang mana adalah malaikat-malaikat pendosa atau iblis jadi kalau kita sama-samakan maka yang bertemu itu di dalam goa itu adalah iblis yang ditemunya bukan malaikat dari Tuhan dan kalau kita tetap mengatakan itu sama maka ada yang tersakiti pasti saya bilang Galatia 1 ayat 8 itu sangat keras tegurannya bahwa dikatakan disana di Galatia 1 ayat 8 dan jelas dikatakan disitu apa itu adalah orang-orang terkutuk malaikatnya terkutuk rasulnya terkutuk yang menerima juga terkutuk atau umatnya karena sudah berbeda dan apa buktinya keterkutukan itu jelas dikatakan di Bible 2 Petrus 2 ayat 4 itu malaikat bukan malaikat tetapi iblis iblis yang pendosa maka dari itu saya tetap mengambil kesimpulan Nabi Isa bukanlah Yesus kalau disatukan masih banyak ayat lain yang harus dilenhadapi yang ketiga kenapa saya katakan Nabi Isa bukanlah Yesus sudah jelas dikatakan di Matius itu ya sebentar aku bukakan dulu ayatnya sebentar nah ini biar biar senandar tahu ya sebentar bahwa dikatakan disana Matius 26 ya sebentar salah pencipt kula ini Matius 27 ayat 16 Matius 27 Matius 27 sekarang Matius 27 ayat 16 saya menjelaskan dari Bible ya tidak ada urusan ke kitab lainnya bahwa disana dikatakan ada yang bernama Yesus Barabbas ya karena mereka sudah berguna siapa yang akan dihukumati tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua orang banyak bertekad untuk minta supaya Barabbas dibebaskan dan Yesus dikumati ini kata Pilatus kepada mereka kalau begitu apakah yang aku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus mereka berseru salibkan dia salibkan dia ayat 21 wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka siapa diantara kedua orang yang kamu mendaki untuk dibebaskan bagimu kata mereka Barabbas jadi kawan-kawan disini jelas bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus sedangkan yang tidak disalibkan itu yang dibebaskan adalah Yesus Barabbas jadi kalau dipaksakan ini sama maka maaf-maaf ini nanda Nabi Isa tidak disalib maka itu Yesus Barabbas ya yang disalib namanya Yesus Kristus apakah kalian terima bahwa Nabi Isa Yesus Barabbas tentu tidak kenapa tidak karena kalian tidak tidak mau jadi penjahat itulah sebabnya saya katakan jangan dipaksakan ya itu silahkan jawaban saya itu aku bertanya lagi dan kita bertanya apa kau dulu bertanya nanti aku bang Rudy baru bertanya aku belum menjawab mana ada aku bertanya kan kau yang bertanya sama aku aku jelaskan oh ya 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 oke oke sorry bang sorry aku jelaskan oke aku bertanya deh kalau gitu ya silahkan silahkan kalau dalam bahasa Ibraninya Yeshli aku punya bertanyaan pertanyaan saya adalah tadi abang menyampaikan di dalam kisah Pak Rasul bahwa ketika Paulus mohon maaf ya menurut kami Paulus ini dari semua permasalahan Paulus mengatakan bahwa kalau ada orang bahkan malaikat sekalipun yang mewartakan injil lain tidak seperti satu injil yang kami beritakan maka jangan diterima meskipun itu dari malaikat rang pertanyaan saya ya injil yang mana yang dimaksud oleh apa namanya itu oleh Paulus karena kenapa begitu banyak injil ini ada the gospel of Judas kemudian ada the gospel of Thomas the gospel of Barnabas Matthew Lucas Judas Filipus Maria Magdalena injil yang mana yang dimaksud oleh Paulus ketika jangan menerima injil lain dan apakah pada saat itu sudah ada injil Matthew Marcus Lucas dan Yohanes ini harus dikelirkan ini kenapa karena Paulus tidak menjelaskan tidak mendeskripsikan injil apa yang dimaksud karena ya saya memiliki satu pengertian bahwa yang dimaksud dengan injil itu kan mengutip Paulus ini dalam bahasa Yunani evangelion sebagaimana nama saya evangelis pewarta kabar baik tidak menyebutkan dia injil Matthew Marcus Lucas dan Yohanes jadi memang injil Matthew Marcus Lucas dan Yohanes ini adalah injil karangan sedangkan apa yang disampaikan oleh Paulus satu injil itu adalah kabar baik bukan injil Matthew Marcus Lucas dan Yohanes silahkan Bang Rudy ya bagi orang Kristen memang injil itu bukan hanya Matthew Marcus Lucas Yohanes tetapi dari mulai kejadian sampai wahyu selesai apa yang mau kita panjangkan kamu sudah mendukungnya sendiri injil itu bukan hanya betul artinya jangan kau sangkal apa ucapanmu titik lanjut ya nah kalau begitu saudara tadi Bang Rudy mengatakan bahwa injil yang dimaksud itu adalah dari kejadian sampai dengan kitab wahyu nah sekarang aku mau bertanya ke Bang Rudy kalau Bang Rudy mengakui bahwa Matthew Marcus Lucas dan Yohanes ini adalah representasi dari apa yang disampaikan Paulus ya apa dan bagaimana prosesnya sehingga Anda meyakini bahwa pengabaran baik itu merupakan injil Matthew Marcus Lucas dan Yohanes tadi pertanyaan saya kan jelas apakah yang dimaksud dengan kabar baik itu adalah injil kanonik sementara injil kanonik itu dikanonisasi pada tahun 325 masyai pada konsil Indonesia bahkan kodex tertua itu ada pada tahun 329 kodex patikanus sinaitikus jadi ketika Paulus mewartakan bahwa injil itu yang dimaksud adalah injil Matthew Marcus Lucas dan Yohanes ini cacat logika kenapa saya mengatakan cacat logika bagaimana Paulus mengatakan bahwa Bang Rudy harus mengimani Matthew, Marcus, Lucas, dan Yohanes sementara Matthew, Marcus, Lucas, dan Yohanes belum dikanonisasi masih ada injil Filipus masih ada injil Thomas injil Maria Magdalena yang mengatakan Yesus menikah punya anak tiga kemudian punya istri tiga kalau Bang Rudy mengatakan bahwa harus mempercayai dari kejadian sampai perjanjian baru perjanjian baru yang mana nah apakah semua injil yang ada itu semua yang dimaksud kabar baik oleh Paulus atau hanya terbatas kepada Matthew, Marcus, Lucas, dan Yohanes nah aku juga mau bertanya kepada Bang Rudy injil pertama kali dituliskan itu dalam bahasa apa? silahkan nah bilang silahkan kau lama kali putar-putar yakinnya itu juga kau tanya ya silahkan ya maaf ya maaf kau tidak tahu apa yang kau ucapkan di awal kau sudah mengatakan bahwa Paulus tidak mengatakan Matthew, Marcus, Lucas itu adalah injil atau kabar baik ya saya setuju aku bilang pegang kata-katamu saya bilang bahwa injil itu memang dari kejadian sampai kau wahyu terus sampai kau permasalahkan kau sendiri sudah mengiakan sekarang kau tanya lagi nih itu tidak ada guna kan sudah oke kau kecuali kau sudah tidak oke pernyataanku dari kejadian sampai wahyu baru kau bisa melawan oke silahkan oke bang abang gak minum dulu bang gak minum dulu nah betul bang abang pernah kuliah di Jogja kan bang ya enggak gak pernah dulu kapta ini pernah kuliah di Jogja kalau kuliah di Jogja mengerti pentol di Jawa Barat di Jawa Barat kebanyak saya gak pernah kuliah di Jogja tapi saya kuliah di Amak Dahlan di Gajah Mada di Amikom ya wis pokoknya ikulah ini jenengnya pentol aku hobi pentol oke kembali ya bang ini kan enak oke pentol siap siap lanjut lanjut oke bang aku belum puas dengan jawaban abang kenapa aku belum puas dengan jawaban abang karena di dalam kisah Pak Rasul menyatakan siapa yang siapa yang menerima kabar Gajah sebentar dulu bang Galatia oh iya Galatia ah kau diingatkan ya Galatia maksud aku di dalam Galatia kan tadi ayat berapa itu sampai ayat 9 siapa yang mewartakan Injil lain tidak seperti yang kami bawa maka jangan kau terima meskipun yang menyampaikan itu mengaku dari Malaikat Terang pertanyaan saya apakah Injil yang dimaksud oleh Paulus itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes kenapa karena ketika Paulus mengatakan itu di dalam Galatia Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes belum ada karena Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dikanonisasi bahkan kodexnya itu ditemukan yang paling tua pada tahun 329 Masehi lalu Injil yang mana bang Injil yang mana kalau abang mengatakan dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru ini absurd abang harus sebutkan karena yang dimaksud Injil ini tidak ada banyak apakah hanya pengajaran atau Injil yang berbentuk karangan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes kalau bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes berarti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu Injil palsu karena selain itu ada Injil ini bang ini bang ada Injil The Gospel of Zudas kemudian The Gospel of Bargabas The Gospel of Philippus The Gospel of Maria ada banyak Injil sekarang bagaimana abang memahami hal itu oke ku jawab lama kali membilang silahkan langsung silahkan tidak usah kau putar-putar itu juga ya pertanyaanmu sama seperti ku bilang tadi kau tidak tahu apa yang kau ucapkan di awal kau mengatakan bukan Matius, Markus, Lukas ku jawab iya bukan Matius, Markus, Lukas tetapi yang mana dari kejadian sampai Wahyu titik terus apalagi yang mau kau bahas saya bilang waktu itu Matius, Markus, Lukas belum ada Wahyu dari sebentar Pak Urat juga belum ada ditemukan belum dikanonisasi full sempurna masih ditemukan part, 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 part bagian-bagiannya sudah jangan kau jangan kau bilang apa Injil Yudas Injil bernamas Injil Warakah pun ada Injil Nabi Muhammad pun ada Injil Allah SWT pun ada jadi menurutmu itu semua palsu gimana sih kau sekarang aku tanya dulu jangan aku tanya karena nanti aku bertanya aku jelaskan kepada kau kalau kamu sebentar aku belum bilang silahkan loh nah sudah step sinalnya nah kalau kamu bilang ada Injil-Injil palsu saya setuju banyak Injil palsu itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan apabila ada kamu temukan berita kabar baik ini ingat ya Injil itu kanlah berita kegembiraan atau kabar kabar sukacita kabar sukacita itu dimulai dari penciptaan langit dan bubi itu bagi kami bukan dimulai hanya ketika Yesus datang tidak lendar sampai kepada nanti pewahyu sudah paham ya apabila anda Injil yang lain daripada diberitakan sekalipun itu malekat ataupun Rasul terkutuk lah dia betul kamu bilang ada Injil yang lain dari situ itulah Injil Warakah buka sahib bukari tiga jangan kau kira Injil Warakah gak ada kita share screen sebentar biar kau bukakan ini Injil Warakah nanti kita akan tahu siapa sebenarnya yang merubah-rubah Injil biar tau kau tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk merubah Injil ya salah bukan ini sorry satu lagi bukari ini kita buka ini bukari ya bukari tiga hari nah kau lihat disini nandar dijelaskan disini ada namanya ini ini warakah bin Naufal Asad bin Uza putra paman kajija yang beragama nasrani di masa jahiliah ia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan seizin Allah biar tau kau Allah yang mengizinkan ditulis Injil-Injil palsu itu menurutmu Injil yang asli punya Nabi Isa apa apakah punya waraka waraka hidup tahun berapa 610 masih hidup dia kejadian ini adalah kejadian ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi di Gua Hero 610 dan dia sudah menulis Injil dan masih hidup saat itu artinya Injil itu ada Injil waraka kita gak tau apa isinya jangan kau bilang siah nitiku patiniku segala macam gak ada itu Injil waraka ini ada harus kau bahas juga dia memakai apa standar yang mana itulah Injil waraka dan dijelaskan disitu dengan seizin Allah artinya hanya warakahlah yang diberi hak cipta menulis Injil jadi jangan pernah kau katakan Injil Matius Marcus Lukas Yohanes gak ada menurut ayat ini yang ada adalah Injil waraka dan itu ditulis tahun 600-500 juga ya 500 sekian karena waraka dulu lahir daripada Nabi Muhammad 500 sekian sampai 610 habis itu kan dia mati habis itu 600 sekian lah 610-20 itu mati jadi jangan kau samakan Injilnya Nabi Isa dengan Injilnya orang Kristen orang Injilnya orang Kristen 150 pun sudah ada yang mengkanon tapi belum sempurna 325 dikanon itulah yang disepakati oleh Bapak-Bapak gereja kemudian ada Injil waraka 600 eh 570-an 500-an lah aku bilangnya nah kalau kau merujuk kita sesuai topik apakah Isa sama dengan Yesus karena Injil Isa dibukakan oleh hadis ternyata ditulis waraka bin Naufal sementara Injil yang kami imani adalah mulai dari kejadian sampai pada wahyu dan kalau ditanya penulis Injil Injil kanonik Matius Marcus Lukas bukan waraka sudah beda sekarang silahkan kau buktikan kita kan judul kita adalah pembuktian Yesus adalah Isa tidak yang lain-lain Injil waraka itu apakah isinya sama dengan yang kami pegang Matius Marcus Lukas Yohanes kalau bisa kau buktikan sama murtad aku detik ini juga tetapi kalau tidak bisa kau buktikan wasdu wasdu pandai kali kau kemarin aku aku bercana-cana kau bilang serius tidak boleh gitu Nandar kau mau jawa-jawa aku tidak bisa aku bukan orang bodoh tidak bisa ada satu kalimat syahadat yang ada dua kalimat syahadat jangan kau bilang satu kalimat syahadat tidak ada itu nah makanya jangan kau panting-pantang ke situ tanpa Nabi Muhammad tidak ada satu manusia pun yang bisa menyembak Allah SWT termasuk aku karena dia tidak sa-islamnya ditolak itu harus dua kalimat syahadat tidak bisa satu oke Nandar kita lanjutkan jadi kau yang nampak aku tidak nampak jelas di sini apakah ada Injil-Injil yang lain tahu tidak kau Nandar apa arti Injil menurut hukum Islam Injil itu adalah semua ucapan Nabi Isa itulah Injil tahu gak kau di Bukhari 6080 Nabi Isa malah bertemu dengan Nabi Muhammad artinya Injil kalian itu belum berakhir Injil masih akan datang lagi nanti sehingga apa kau pertontonkan yang tidak baik kau Nandar disaksikan orang banyak loh kau makan-makan ini kan kalau mengejek gak boleh gitu kau sudah lulus sarjana sarjana T sarjana T sarjana T sarjana T sarjana T ini ini ya sudah makanya tunjukkanlah itikat baik jadi Berto Nandar Injil Nabi Isa belum berakhir belum jelaskan sama perbedaannya Injil Nabi Isa belum berakhir kalau Injil Yesus Kristus sudah selesai sudah ditutup dengan Wahyu tidak bisa ditambah tidak bisa dikurangi Wahyu 22 ayat 18-19 Injil Nabi Isa belum berakhir karena nanti Nabi Isa akan turun mematakan salib berburu babi mau dibangsak mungkin tahu kamu gak tahu kita seluruh dunia bagaimana memburu babi seluruh dunia serahkan aja kepada orang batak orang menadu dihabisi semua babi-babi itu mematakan salib masih ada ucapan-ucapan lagi nanti dan bahkan di sahibu kari 6080 Nabi Isa di hari akhir nanti masih menyuruh orang-orang yang di akhirat pergi menemui Nabi Muhammad untuk meminta siapaan masih ada Injilnya belum selesai jadi itulah yang saya mengatakan Nabi Isa bukanlah Yesus Yesus sudah selesai Injilnya hari penghakiman nanti dia tidak datang lagi sebagai Yesus yang di bumi itu karena daging tidak ada lagi sementara Nabi Isa masih yang itu-itu juga yang akan datang silahkan Andar bang jangan ditutup dulu bang ya aku pengen tahu nih ke atasnya bacaannya dari atas yang hadisnya ini dari atas dari atas oke ya terus coba abang baca nih Nabi Isa Allah menjelaskan ini mana dari mana ini ibu kaum mu'minin bahwasannya dia berkata permulaan wahyu yang datang pada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur mimpi mimpi datangnya permulaan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya suhu mimpi kemudian mimpi ini kenapa tanya dulu harus dijelaskan ini kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri menyendiri orang itu berarti ada kelainan lalu beliau meminta gua hero dan bertahan yaitu ibadah di malam hari ibadah apa ini agama belum ada saat itu agama Islam belum lahir dan Nabi belum memiliki ibadah maka ini perlu ditanyakan ibadah apa yang dilakukan di malam hari Nabi belum jadi Nabi dalam beberapa waktu lamanya sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahan nut kembali artinya ini dilakukan berulang-ulang dan waktu itu belum ada agama Islam belum ada dua kalimat syadar atas nama Isa lantas ibadah agama apa kita gak tahu kemudian beliau menemui Kodijah mempersiapkan bekal sampai akhirnya datang Al-Hab saat beliau di gua hero malekat datang seraya berkata bacalah ini malekat diutus gimana ini tahu dia enggak Nabi bisa baca atau enggak ya beliau menjawab aku tidak bisa baca Nabi SAW menjelaskan maka malekat itu megangku dan memelukku sampai kuat kemudian melepaskanku dan berkata lagi bacalah apa gunanya malekat memeluk Nabi ini yang pertanyaan lagi beliau menjawab aku tidak bisa baca sudah dibilang tak bisa baca juga nanti malekatnya ini entah malekat kenapa kalau malekat Tuhan langsung tahu bisa baca apa enggak diginikannya aja langsung bisa baca maka malekat itu memegangku dan memelukku sangat kuat kemudian melepaskanku dan berkata lagi bacalah beliau menjawab aku tidak bisa baca malekat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat lalu melepaskan dan berkata lagi bacalah dengan menjemput Nawa Tuhan yang menciptakan dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah saya tahu manusia diciptakan dari tanah dari segumpal darah Nabi SAW kembali pada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah beliau menemukan Nabi SAW kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah beliau menemui khadijah binti khawin seraya berkata selimuti aku beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya lalu beliau lalu beliau berkata lalu beliau menceritakan terjadi kepada khadijah aku mengkhawatirkan diriku maka khadijah berkata demi Allah Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya karena engkau adalah orang yang menyambung selatu rahmi selatu rahim khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan warokah bin naupal bin ashad bin abdulhuzak putra paman khadijah yang beragama nasrani di masa jahiyah ia juga menulis buku dalam bahasa ibran ia juga menulis buku dalam bahasa ibrani juga menulis kitab injil dalam bahasa ibrani dengan izin Allah ya stop ini di biru yang sampai itu biru bang nah kalau birunya hilang birunya bang tetap bang kalau biru aku harus gini kalau aku melihat gambar kau jadi hitam dia oh gitu yaudah lepas aja gak apa-apa lepas aja oke aku jawab ya ini adalah namanya hadis ini hadisnya sohi kalau sohi aku bilang sohi bang kalau abang ngutip hadis-hadis yang abal-abal yang gak ngerti perawinya kalau ini hadis sohi nah yang berbicara demikian itu adalah khadijah radiyallahu anha umul mu'minin ketika nabi muhammad s.a.w. menggenapi nubuatan kitab yeshayahu fereh ashrim wetisha misfar misfar sayun wa ashrim apa yeshayahu gak ada gunanya sebentar gak ada gunanya kalau bilang ashrim ini bahas aja ini oke aku lagi membahas ini ini adalah khadijah radiyallahu anhu berbicara tentang penggenapan nabi muhammad s.a.w. di dalam kitab yeshayahu pasal ke 29 ayat ke-12 dimana nabi muhammad jangan narang tidak ada disitu yeshayahu dikatakan tolong jangan narang ditolak tadi kamu ingatkan aku kalau tidak sesuai kamu bilang bisa ditegur tidak ada yeshayahu di mana yeshayahu tunjukkan sebentar bang aku kan belum selesai abang hormati dulu kamu menambah-menambah jangan menambahi jangan mengurangi tidak ada dibuat disitu yeshayahu penggenapan tidak ada dan kau bilang ini kodijah yang berbicara tidak ini adalah nabi selalu yang berbicara aisyah disini yang berbicara jangan kau bilang kodijah aisyah yang bercerita kau salakan mau siapa salakan silahkan aku sebenar aku berbicara dalam perspektif islam oke aku tadi sudah menyampaikan kiranya teman-teman yang terlawat ya ini hadis coba ke atas tadi itu nah kayaknya gak apa-apa jadi ini hadis abang ngerti hadis enggak ngerti matan enggak enggak tahu ngerti ngerti maukub atau tidak ngerti perawi pertama perawi terakhir ngerti enggak nah ini yang menceritakan aisyah sebentar Nandar kalau kau bicara begitu Nandar tidak perlu kau bilang begitu kenapa tidak perlu kau jelaskan saja karena kalau aku bawa kau benar gak perawinya ini menurut kau sahih yakin sahih sekarang aku buktikan sekarang aku buktikan ini bukan sahih aku jawab dulu aku jawab dulu aku jawab dulu jawablah terus aku jawab dulu aku jawab dulu ya jawablah silahkan makanya begini ya aku tuh gak habis pikirnya kalau teman-teman berbicara hadis dia gak ngerti hadis ya memang ini telah menceritakan ini namanya sanad ya sanadnya jadi telah menceritakan Yahya bin Bukai berkata telah menceritakan kepada kami dari Alais kemudian dari Aisyah Aisyah ya ibu kaum muslimin kamu uminin bahwa dia berkata permulaan wahyu itu datang bla 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 jadi Nabi Aisyah r.a. ini mendengar pemaparan penjelasan dari Nabi Muhammad s.a.w. bagaimana Nabi Muhammad s.a.w. menceritakan kronologi kejadian awal mula kewahyuan nah di dalam Rasulullah s.a.w. menceritakan kisah itu maka Rasulullah s.a.w. mengutip pembicaraan perkataan dari istri hadijah r.a.w. tadi disini jelas mengatakan coba abang tadi maka hadijah berkata coba abang bol yang itu maka hadijah berkata jadi yang berkata disini nah itu kan maka hadijah berkata demi Allah yang berkata disini adalah hadijah jadi hadijah ketika Nabi Muhammad s.a.w. selesai bertahanus dari guahira kemudian ke rumahnya kemudian Nabi Muhammad s.a.w. butuh penguatan maka istri yang salihah adunya matah wahira adunya matah wahira matah almar'atu salihah maka apa namanya hadijah r.a.w. itu menguatkan suaminya menguatkan dengan apa dengan menyerimutinya kemudian dia membawa Nabi Muhammad s.a.w. kepada pamannya yang merupakan dia beragama ingat bukan beragama Kristen penyembah teritunggal penyembah jangan melebar jangan melebar kita bicarakan kau sengaja meniru tidak bisa sebentar aku tanya dulu kau kenapa tidak waraka perawinya kenapa tidak kodija perawinya makanya abang gak ngerti hadis kenapa gak ngerti silsilanya kok justru Aisyah yang bercerita bukankah kodija bisa jadi bercerita kepada orang lain buktinya waraka tahu oke aku jelaskan buktinya memang otan ini gak ngerti hadis jangan kau bilang bilang kau mau mancing-mancing kau di air kerum gak bisa siapa yang merubah yang merubah injil siapa injil yang sesungguhnya tidak ada ucapan Muhammad bertemu dengan Nabi Isa makanya adalah Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa artinya itu injil palsu siapa yang merubah sebentar bukan Yohanes Markus Lukas bentar bang aku kan belum ngomong silahkan kenapa abang interven sejauh karena kau tidak tahu berdiskusi melebar membicarakan oten membicarakan ini membicarakan aku dari tadi diam gak bisa begitu kalau di dalam berdiskusi berdiskusilah dengan baik apa yang menjadi jalurnya jalurnya di awal tadi yang bilang Paulus biang keroknya tidak kalau aku bilang biang keroknya adalah Nabi gimana kau sebelum selesai biang keroknya Nabi adalah gimana kau Nabila yang membuat izin itu berubah karena tidak pernah Nabi Isa itu adalah Yesus gak pernah ini katanya tadi tidak intervensi jawabanku karena kau tidak sesuai jalur tadi aku diam mulai kau bilang apa tadi mulai kau bilang oten mulai kau bilang gak tahu gak bisa gitu lanjut kalau kau menyimpang harus kutegur silahkan ya silahkan ya justru disini akan menunjukkan siapa yang pintar siapa yang kompeten begini mana ada orang kompeten bilang-bilang oten mana ada orang kompeten langsung langsung abang kayak gadis APG aja berperan tetapi tidak perlu kau ucapkan kalau aku bucakan ujlim bagaimana selim bagaimana selim gak bisa gak bisa nandar oke silahkan jadi yang disebut hadis itu bang abang gak ngerti hadis tapi berbicara hadis ini yang berbahaya nah hadis ini hadis ini abang ada tiga yang disebut hadis itu ada tiga apa evangelis yang pertama hadis kauliah apa itu hadis kauliah saudara-saudara yang berkasih kita tidak bicara itu kita sedang membahas injil yang dibuat oleh waraka itu injil yang seizin Allah kita ingin membuktikan apakah Nabi Isa adalah Yesus bukan berbicara ini itu gak perlu kau sudah menyimpang jauh kembalilah ke jalan yang benar itulah sebabnya kau harus meminta tiap hari tunjukkan jalan yang benar karena kalian tidak tahu jalan yang benar selalu menyimpang kita membuktikan Nabi Isa adalah Yesus silahkan jangan menyimpang kita saja bahan jangan dipotong aku belum selesai ngomong tadi kan sudah tiga semakati kalau tidak sesuai kau bilang bisa diinterupsi silahkan ini ini gini tadi abang mengatakan ini bukan hadis seharusnya ngomong Aisyah makanya saya mendefinisikan menjelaskan apa itu ya tadi tadi abang kan aku bilang abang Rudy ini perkataan siapa karena abang bilang ini perkataan Wadijah itu di atas sudah jelas diksinya satu paragraf itu mana itu sampai sini sebentar Nandar kamu jangan menggiring seolah-olah aku bodoh disini maka Kaudijah berkata kalimat Sampai sini sampai sini loh tidak mungkin disini Kaudijah berkata kemudian mengajak beliau enggak ada ini kan Nabi Muhammad lagi yang bercerita ini saya dibawa ke Kaudijah sampai sini maka Kaudijah berkata demi Allah sampai sini Kaudijah kamu pandai saya enggak bahasa Indonesia kalau ada peti peti langsung itu kutipan bicara langsung setelah itu keterangan keterangan itu siapa yang menceritakan orang yang bercerita dia menambahi disitu silahkan makanya abang gak ngerti hadis tapi berbicara tentang hadis ketika saya sekarang ku tanya dulu kau kamu bilang seolah-olah ini semua tulisan Kaudijah ucapan Kaudijah tidak Kaudijah yang peti langsung kalau dibilang maka Kaudijah berkata ya itu ucapan Kaudijah langsung kalau seperti ini Kaudijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan bukan Kaudijah yang berbicara ini sebentar kalau dengarkan saya dulu dengarkan saya dulu apa yang mau ku dengarkan kalau kau bilang ini Kaudijah juga artinya Kaudijah bercerita kepada Aisyah sementara ini Aisyah tidak pernah dibuat sini Kaudijah berbicara kepada Aisyah gak ada ini ya Allah ya Robi ini ya jadi tadi abang di awal keku coba jelaskan berdasarkan perspektif Islam ya kok tidak bisa menjelaskan malah lari ke sana lari ke sini ini aja coba oke jelaskan dulu ini bagaimana kewarang kabin naufal mendapat restu atau mendapat hak patent penulis adalah ini Nabi Isa silakan silakan apa yang mau didengarkan dari kau isi kepala kotoran semua tiba-tiba kau bilang oten lah tiba-tiba kau bilang inilah gak perlu lurus aja jalannya silakan saya udah tahu kau gaya abang seperti apa abang berbicara tentang hadis maka saya jelaskan apa itu hadis dibilang saya lari kemana-mana bukan lari kemana-mana tadi anda mengatakan kenapa nih ketika kau bicara hadis ada oten ada gak oten tertulis itu kenapa kau bicara hadis ada yesaya kau bilang ada gak yesaya situ stop udah aku ngomong ya sangat jelas sekali diksinya saudara bahwa maka Khadijah berkata jadi Aisyah itu menceritakan kejadian awal mula pewahyuan dimana Rasulullah menjelaskan beginilah kronologinya begitu sebagaimana kita kalau dipersidangkan itu menjadi saksi nah aku ini lawyer sering menanyai polisi di dalam pembuktian itu suka nanyain gak tanya gak tanya gak tanya ini ada penjelasin jangan lari-lari ini nih bang Rudy gimana sih mau berdebat atau hanya untuk ngeles-ngelesan kalau terdesak kami tidak perlu ke lawyer tahapan gak perlu kami tuh yang perlu kami ini ini ilustrasi ya ilustrasi gak ilustrasi ya Allah bang oke teman-teman bacalah apa yang disini tertera bahwa disini maka Khadijah berkata demi Allah Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya karena kau adalah orang yang menyambung silaturahim Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Warokah bin Naupal bin Asyad bin Abdul Ujah putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiyah dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah jadi yang berbicara disini adalah Khadijah jadi Khadijah menyatakan mengisahkan menceritakan tentang kondisi dan keadaan pamannya yang menulis buku menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani saat itu Warokah sudah tua makanya berkata nah maka Rasulullah menunturkan perbuahnya yang dialami Warokah berkata ini adalah namus seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa jadi Warokah bin Naupal yang merupakan seorang Nasrani yang menulis kitab Injil itu meyakini mengamini bahwa apa yang diterima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar sebagaimana Musa menerima 10 perintah Tuhan di atas gunung ya begitu pun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Khadijah R.A. menceritakan kepada Warokah bin Naupal Warokah bin Naupal tidak mengatakan wah ini antikristus wah ini itu enggak wah ini Muhammad adalah Nabi yang dijanjikan kenapa begitu saudara karena Warokah bin Naupal bukan benai terjemahan dia bisa bahasa Ibrani sebentar 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 bahwa Khadijah membawa ke situ Nabi Muhammad si Warokah sudah buta ingat dia enggak kenal Nabi Muhammad enggak kenal enggak kenal lanjut ya Warokah bin Naupal tidak mengatakan bahwa Muhammad anti kristus tidak justru Warokah mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seperti Musa yang dijanjikan di dalam di dalam Sefer Debarim 18 ayat 18 enggak ada enggak ada seperti Baharim si Tukul yang ke tambah-tambah enggak ada coba dilanjikan sebentar 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 itu coba dengarkan dulu Warokah berkata ini adalah Namu seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu Rasulullah bertanya apakah aku akan diusir mereka Warokah menjawab iya karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini kecuali akan disakiti dimusuhi seandainya aku ada pada saat kejadian itu pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku Warokah tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut karena lebih dulu meninggal artinya apa Warokah yakin betul bahwa Nabi Muhammad adalah penggenapan dari Sefer Debarim 18 ayat 18 yes saya sefer debarim Warokah itu tidak kenal Sefer Debarim Warokah itu penulis kitab Injil kalau kau mau mengambilnya maka ambil dari Injil Warokah adalah penulis kitab Injil tidak ada dia penulis diperjebarim bukan orang bodoh semua orang yang disini stop stop bang ini tadi abang aku menjawab sekarang aku izin bertanya boleh silahkan dari tadi kan kau bertanya belum aku bertanya aku belum bertanya ini abang bertanya kemudian aku menjawabkan ini masalah warokah ini aku bertanya kau bertanya aku menjelaskan bahwa Nabi Isa itu bukan Yesus buktinya apa oke aku bertanya sekarang aku nanti bertanya kalau bang ini dilihat ratusan orang ribuan orang abang jangan kayak gitu aku bertanya bukan nanti rekamannya aku belum bertanya tadi kan aku mau bertanya kuralat oh gak bisa aku bertanya aku bertanya emang dari tadi aku bertanya sama aku silahkan pertama kali Injil ditulis dalam bahasa apa Aramaik Ibrani atau Yunani silahkan jawab oke aku jelaskan kalau Injil Yesus Kristus itu ditulis dalam bahasa kalau yang belum dibukukan itu Ibrani dan Yunani kalau yang sudah dibukukan itu dalam bahasa Yunani awalnya setelah itu datang Injil Pasu ditulis lagi oleh Waraka dalam bahasa Ibrani yang lain kita gak tau apa yang benar ini apa yang tidak ya kalau kau mengatakan Yesus itu adalah Nabi Isa tetapi faktanya tidaklah demikian ya sudah saya jelaskan bahwa kitab Injil ditulis itu tidak ada sangkut pautnya dengan Nabi Isa gak ada itu sangkut pautnya dengan Yesus Kristus ya tidak ada ayo silahkan halo jadi jadi Injil pertama kali dibukukan itu dalam bahasa Yunani ya dibukukan di kanon ya enggak sebentar aku untuk memperjelas ya biar nanti Mbak Rudy gak geles gitu ya aku bertanya lagi sekali lagi aku bilang Injil kalau yang dalam perjalanannya itu ditulis dalam bahasa Ibrani ada dalam bahasa Yunani ada tetapi setelah di kanon baru itu dalam bahasa Yunani paham gak oke setelah itu muncul lagi Injil yang satu lagi dalam bahasa Ibrani itulah yang ditulis oleh Waraka cuman kita gak tau Injil yang mana itu oke jadi menurut Bang Rudy jadi menurut Bang Rudy Injil Matius itu ditulis dalam bahasa Yunani Matius pertama sekali dalam perjalanannya itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani kenapa demikian karena Yesus berada di daerah orang Ibrani atau Israel tetapi disitu pun ada orang Yunani paham gak maksud saya bahkan di salib Yesus ada beberapa bahasa bahasa Ibrani dan bahasa Romawiti atau bahasa Yunani ada juga disitu ditulis itu buktinya jadi menurut Bang Rudy kalau Injil berbahasa Ibrani itu Injil palsu begitu siapa yang bilang Injil palsu enggak ada aku bilang Injil palsu tetapi setelah itu di kanon sebentar setelah di kanon 325 ditutup Injil itu kan mulai ditulis kan mulai dari tahun-tahun 50 Masya sudah ada jangan kau bilang ditulis baru tahun yang sudah ada itu cuman baru resmi diresmikan oleh bapak-bapak gereja ya setelah itu ditulis maka muncul namanya satu lagi Injil Tuh wah jangan ngacir dong Bang Astagfirullah Bang masuk lagi Bang Bang Astagfirullah Bang Rudy nih Ya Allah ya ngacir nih Bang Rudy nih belum selesai Halo Tiba-tiba keluar saja enggak tahu entah siapa enggak tahu eh belum lagi belum lagi tunggu jelaskan dulu ya silahkan aku jelaskan ya oke sebentar ya sebentar Bang ya lama juga gak apa-apa memang tahu kebiasaannya gitu bentar Bang mana ya ini ya eh bentar Bang ya sorry ya aku pakai HP soalnya nih kecil jatuhnya nah saudara anda langsung gogling sebentar dulu bukan gogling di gatun ya anda langsung gogling aduh aduh jangan terlalu sebentar Bang sebentar Bang sebentar aku aduh ini sebenarnya pakai HP susah ya nah ya teman-teman ini pakai HP jadi agak ini nah ya gogling aja ngajak debat nah saudara Injil Matius yang pertama ditulis dan juga ditulis dalam bahasa Ibrani dan juga ditulis dalam bahasa Ibrani menulis bahasa Ibrani jadi Injil Matius itu adalah Injil pertama yang dikalunisasi kemudian ditulis dalam bahasa Ibrani ya ini menurut Santo Agustinus terus ke bawah itu kemudian Injil Matius pertama ditulis dalam bahasa Ibrani dua bapak gereja ada sejarawan ada masa awal gereja intinya sebentar ya sebentar sebentar ya sebentar ya Bang Rudi oke dah listop aja tuh dah ya jadi saudara Injil kali pertama ditulis itu adalah dalam bahasa Ibrani tetapi kalau Anda lihat di dalam ini ya Injil yang dikalunisasi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes justru bahasa aslinya itu adalah bahasa Yunani sementara bahasa Yunani dengan bahasa Ibrani adalah rumpun yang berbeda banyak pembendaharaan kata di dalam bahasa Ibrani yang gak ada di dalam bahasa Yunani contoh aku kasih saudara ini ya kalau di mulai ya sebentar 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 jadi di dalam bahasa di dalam bahasa Ibrani itu ada yang namanya isim isim isar kalau dalam bahasa Arab sama di dalam bahasa Ibrani itu ada isim isar di dalam bahasa Ibrani gak ada kata itu ya gak ada kata itu hanya ada jeh kalau untuk muzahkar pakai jeh kalau untuk neheva atau mu'anas pakai jod tidak ada kata itu banyak sekali bahasa-bahasa yang tidak bisa diterjemahkan dari bahasa Ibrani dalam bahasa Yunani nah permasalahannya di sini saudara di dalam Galatia 1 tadi yang disampaikan oleh Bang Rudy bahwa Paulus mengatakan jangan menerima injil lain nah injil asli ternyata saudara aku dalam bahasa Ibrani sementara injil lain itu dalam bahasa Yunani jadi kalau anda menerima injil berbahasa Yunani itu injil palsu yang disebutkan oleh Paulus di dalam Galatia jadi sekarang Bapak Rudy sahadat kalau enggak Bang Rudy sebagaimana dinyatakan di dalam Galatia bahwa Bang Rudy telah ikuti injil-injil lain selain daripada injil berbahasa Ibrani nah Bang Rudy jadi menurutmu sebentar jadi menurutmu injil Nabi Isa itu dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Arab jelas injil itu dipulis dalam bahasa Ibrani di dalam perspektif kekristenan tetapi kenapa Allah yang berfirman kenapa Allah yang berfirman oke ibrani tidak ada Allah ibrani tidak ada Allah oke oke sekarang aku bertanya kau sudah lama kali itu sudah satu jam setengah sekarang aku bertanya sama kau singkat aja menurutmu injil dalam perspektif islam itu apa silahkan injil dalam pandangan Al-Quran dan hadis silahkan apa injil itu definisi itu oke ya di dalam perspektif kami umat Islam jangan dipotong mohon saya dengan sangat jangan dipotong karena ketika kalau di jalurnya jangan dipotong jangan memotong ya saya ini lagi berbicara please jangan dipotong di dalam perspektif kami bahwa yang disebut injil adalah wahyu ilahi ya wahyu ilahi apa sebagaimana yang diterima oleh Nabi Muhammad s.a.w. jadi saudara para nabi para rasul itu tidak pernah sekali lagi ya tidak pernah menerima kitab dari langit ujung-ujung berut kitab gak pernah melainkan adalah alam atau dalam bahasa ibraninya dabar amar yang disampaikan oleh Allah kepada gebra gebra dalam bahasa ibrani itu artinya pelindung el elohim pelindung Allah artinya apa malikat javril ini terlalu banyak kau jelaskan aku tanya dalam perspektif islam itu injil itu apa saya lagi oke aku lanjutkan aku tadi singkat apa ini pertama kan rekaman bisa dibuka kau bisa menjawab panjang kalau memang ke arah sana injil itu apa menurut perspektif islam silahkan dalam perspektif islam injil itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada islam atau islam yes melalui perantaraan malikat gabriel jadi malikat gabriel itu mengurunkan kalau di dalam ya sudah tidak tahu itu kan sekarang aku tanya sudah injil yang diturunkan melalui malikat gabriel kepada nabi islam sudah cukup tidak perlu sekarang aku tanya kau ketika injil itu dibawa islam itu dalam bahasa apa abang abang sebentar abang sebentar abang udah dua kali bertanya saya berarti harus juga bertanya ini baru ini baru tadi abang bertanya menurut perspektif islam menurut perspektif itu apa satu kali ini yang kedua yang kedua dalam bahasa apa injil nabi isha ditulis silahkan injil nabi isha ditulis dalam bahasa apa aku melihat ya tahu setiap para nabi itu diwahyukan sebuah firman Tuhan di dalam bahasa dia nah bahasa yesu hamasyia itu adalah ibrani nah makanya injil asli itu saudara bukan bahasa yunani kalau bahasa yunani injil palsu sebagaimana aku gak tanya itu aku tanya jangan kau lebar melebarkan iya dalam bahasa sekarang buka surah 61 ini saya kita buktikan apakah ucapan ini dalam bahasa ibrani atau dalam bahasa arab silahkan ini surah 61 yang mana bahasa ibrani disitu ini ucapan langsung dari isha yang mana disitu bahasa ibrani tunjukkan kalau kau bisa tunjukkan disitu ada bahasa ibrani di etik ini yang mana bahasa ibrani tunjukkan oke oke inilah berarti kita palsu dalam bahasa arab bukan dalam bahasa ibrani tunjukkan mana saya berani situ oke tolong diperhatikan tolong di yang saya berani kuliah itu yang aku mau tanya seperti kau bilang kalau di luar bahasa ibrani adalah palsu tunggu dulu nanti kau bilang kalau di luar bahasa ibrani adalah palsu ini ucapan langsung daripada nabi isa sekarang aku mau tahu kau yang mana disini bahasa ibrani di atas sini tunjukkan kalau tidak sesuai kau bilang palsu silahkan mana bahasa ibrani oke salah dari statement aja sudah salah siapa yang salah kau tadi bilang bahwa nabi isa itu dalam bahasa ibrani kalau ada injil di luar bahasa ibrani adalah palsu sekarang ini adalah bagian dari injil ini injil kenapa karena isa mengucapkan dan ini nubuatan pasti ada di kitab injil nabi isa sekarang tunjukkan yang mana bahasa ibrani situ aku mau lihat dengarkan ya saudara jangan dipotong sebentar dari statement aja sudah salah yang mana yang salah ya makanya dengarkan dulu dengarkan dulu saya ini salah kau hanya bibir licin bibir kau kau bukan evangelis tidak ada evangelis di dalam agama islam kau mengusah islam itu sendiri tidak ada di dalam ajaran islam itu evangelis tidak ada sebentar tunjukkan mana bahasa ibrani aku melihat yang mana bahasa berani aku menjawab saja belum tetapi sudah dipotong potong bagaimana kau lari ke sana lari ke evangelis atau ke buku oke silahkan langsung jawab yang tujukan yang mana di bahasa yang mana dengarkan tolong dengarkan tadi perjanjian yang mana tunjukkan aku minta tunjukkan jangan lari sana lari sini tunjukkan ini loh contoh ini loh bahasa ibrani ini bahasa ibrani ini bahasa ibrani misalnya oke berarti benar aku menjelaskan tetapi sudah dipotong potong sedangkan ketika abang menjawab aku dengarkan baik-baik meskipun aku sambil makan aku tidak lari-lari aku tidak lari-lari kayak kau aku minta hanya tunjukkan dari situ yang mana bahasa ibrani orang yang nalar sehat jangan lari-lari tunjukkan saja ini loh bahasa ibrani sesuai pernyataan saya apabila ada injil yang tidak dalam bahasa ibrani maka itu injil palsu silahkan aku belum menjawab tos lu tos tos aku jawab tolong diam orang yang akal sehat orang yang ngedulusan bukan pesantren saja tahu bahwa ini adalah surat ayat 6 bukan injil hey nendar disitu ada petikan langsung kayak kau bilang tadi di hadis petikan langsung ketika isa putra mariam berkata wahai bani israel sesungguhnya aku tusan ala kepadamu yang membenarkan kita yang turun sebelum aku dan memberi kabar gembira kau buktikan ini di injil apa ada buktikan ini waktu saya untuk menjawab saya baru ngomong sudah dipotong baru ngomong sudah dipotong karena kau tidak paham apa injil itu injil itu tadi sudah kau dipetisikan di awal bahwa Allah mengasihkan kepada oleh kak gabriel menyampaikan kepada nabi isa nabi isa menceritakan kepada umatnya begini bang kalau abang emang kalah dia bergila orang yang menjawab abang menghibur diri nandar kau menghibur diri sekarang aku tanya itu petikan langsung menurut sebentar kira-kira di injil mana lah ini ini injil ini 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 sebentar abang saya jelaskan dulu biar abang paham ini bukan ini bukan injil tolong jangan membuat orang lain bodoh bang tolong pahami ini ini nubuatan nandar nubuatan ini adalah ucapan nabi isa maka ucapan nabi isa terletak di pada injil injil apa coba sebutkan aku mau tau bentar dulu bang abang gak ngerti yang namanya hobar filamar dan ingatlah itu adalah hobar gak ngerti hobar ingat bahwa nabi isa pernah bicara bicara nabi isa ada di injil injil apa silahkan aku mau liat injil apa bentar aku mau jawab gak diizinkan jawab inilah cara cara bang rudin untuk mengelas begitu ya aku bilang sama kau kalau berbeban itu pakai moderator pakai moderator berbalas 2 menit 2 menit ya 35 36 silahkan hanya kenapa gerasnya pelok ngacir orang aku itu kalau menjawab menjawab kita lanjutkan lagi ini karena kita bisa fokus kepada kepada pembicaraan kau selalu lari ke gracia pelo lari nanti ke perbuatan cukup ini kau jelaskan sementara dari kemarin kau berjalan oten lah ada disitu oten tidak ada disitu Yeremia aku belum bertanya semua ya Allah bang dari tadi kau sudah bertanya terus ku ikuti sekarang giliran aku bertanya gak bisa kau jelaskan ini kan petikan langsung dari ucapan Nabi Isa Nabi Isa itu ada di dalam Injil artinya itu bahasa Ibrani kau bilang kalau ada Injil Nabi Isa di luar bahasa Ibrani palsu ternyata ini dalam bahasa Arab kecuali bisa kau tunjukkan bahasa Ibraninya apa oke mana bahasa Ibraninya dan itu Injil apa Injil Waraka ya Allah aku belum jawab ya bang tolong dong bang ini dong objektif loh bang silahkan kau jawab tapi jangan lari ke Gracia Pelo jangan lari ke tempat yang lain itu aja fokus silahkan semuanya ngacir ya maka punya lah kau malu Nandar kau gak punya malu aku belum belum menjawab sudah kau menjawab Nandar tidak perlu kau urusi Gracia Pelo tidak urusi kau urusi Yoten tidak perlu kau bilang Paulus itu biang kero gak perlu oke aku jawab silahkan silahkan jadi Quran surat 1 ayat 6 surat asrat itu bukan Quran tetapi disitu ada jadi Allah itu mengabarkan tetapi Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantaran Ruhul Kudus atau Malaikat Gabriel bahwa Nabi Isa pernah berbicara berbicara apa Nabi Muhammad orang Arab Malaikat Gabriel menyampaikan Wahyu dari Allah berbahasa Arab menceritakan bahwa Nabi Isa al-salam pernah mengatakan ini dan itu sebagaimana Nabi Isa al-salam berbahasa Ibrani namun sama lembaga Alkitab mengatakan sekarang aku tanya apa yang berikutnya tidak tidak sekarang aku tanya apa yang berikutnya tidak tidak sekarang aku tanya apa yang berikutnya kalau kau bilang ini pernah diucapkan Nabi Isa bukakan aku Injilnya yang bahasa Ibrani ucapan ini bukakan kalau kau dapat detik kau bisa menemukan aku malap betul ini tertulis di Al-Quran tetapi disini ada petikan langsung tunjukkan di Injil mana ini karena nubuatan nubuatan harus tertulis di buka-buka silahkan oke gini loh bang abang sudah empat pertanyaan saya menjawab terus kalau tidak menjawab kalau tidak menjawab lari ke Lai kau bilang orang intelekt kau bilang orang intelekt kau bilang perguruan tinggi malu ditonton orang ketika kita bicara tentang ini ini aja kau bahas kita bicara tentang Al-Quran tidak ada hubungan dengan Lai tidak ada hubungan dengan Lai tidak ada hubungan dengan Lai oke 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 sekarang aku yang bertanya lagi ke abang ya di dalam aku masih masih 1,5 jam bertanya 1,5 jam tadi kau kubijinkan bertanya banyak lebar orang itu dapat tidak usah lagi tidak usah dilanjutkan tidak usah dilanjutkan ini aja sampai yang kalah sampai kau yang kalah oke pertanyaan terakhirku pertanyaan terakhirku tunjukkan ini di Injilmana kalau bisa kau menunjukkan aku hari ini akan menjadi muhalaf tunjukkan di Injilmana ini ada silahkan silahkan oke aku jawab tolong jangan di intervensi lagi ya tolong jangan di intervensi lagi tolong kau menjawab jangan lari ke tempat yang tidak penting pahami aturan diskusi tidak ada Al-Quran itu bukan terbitan lain gini loh bang bukan terbitan lain bukan terbitan gerasi apelo bukan terbitan oten ya Allah bang kalau berdebat kalau berdebat itu ada silabusnya kemudian saya menjawab harus dengan harus seperti sesuai dengan keinginan abang bukan debat itu namanya bang itu bukan keinginanku tetapi kau tidak punya etika dong tidak boleh kau lari ke gerasi apelo tidak boleh kau lari ke lain karena aku bicara aku biasanya kalau ada moderator moderator akan mengarahkan eh pak jangan lari ke situ lain gak ada urusan dengan ini silahkan jawab tapi jangan lari-lari fokus silahkan aku ngomong apa belum ngomong aja belum udah ngomong lari-lari saudara jangan kau larilah hari dari tadi kok Allah Ya Rabbi Astagfirullah Ya Rabbi ampunilah dia sebab dia bibirnya licin begini ya silahkan di dalam satu galatia yang disampaikan saudara bahwa aku nanya ini dari ke galatia aku belum selesai menjawab sudah lah sudah lah gak bisa dilanjukan ayo tas tos dulu tos ya menang 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 kasih ke menang ya hebat alhamdulillah menang siap siap yang kau penonton memalukan sekali menang aku tanya dari angkuran lah ke galatia bang rohdi oke ya gitu saudara orang mau menjawab susah diintervensi aku menjawab disini ya kalau bang rohdi mau masuk private chat ya akuran surat asof itu adalah Allah mengkabarkan tentang isa pernah berkata bahwa nanti akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad tentu karena ini diwakilkan pada nabi Muhammad berbahasa Allah cuma mengkobarkan mengabarkan informasikan ini nabi Muhammad pernah bercerita nabi Muhammad pernah bercerita tentangnya gini-gini sebagaimana kemudian orang barat orang inggris ada yang berbicara tentang saya saya orang Indonesia tidak mungkin orang inggris mengatakan ke saya dalam bahasa inggris tentu ada penerjemahnya sehingga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu yang pertama lalu yang kedua dimanakah nabi Muhammad di dalam Injil itu begini saudara Rudi Yohanes yang debater sudah mengakui bahwa saya lihat kembali ya ganti-ganti alat dulu jadi si Nandar ini kawan dia sebenarnya tidak bisa lagi menjawab maka dia melakukan yang namanya memancingkan emosi di awal dia bilang Paulus ternyata biang keroknya kenapa harus di ucapkan kalimat itu padahal kan tidak ada urusannya biang kerok segala macam kemudian dia bilang Yeremia cobalah kalian lihat kawan dimanalah ada Yesaya atau Yeremia di dalam hadis ini saya heran pada bagian mana di hadis ini ada Yeremia atau Yesaya sampai dunia kiamat pun tidak ada di sini ini pembuktian lucu kawannya yang berikutnya kawan mulailah dia mengatakan Oten di dalam sini mana sini Oten tidak ada mulai dia mengarang aduh semuanya di karangnya dan dia mengatakan ini adalah ucapannya khadijah padahal kalau kalian tahu pernah bahasa Indonesia di sini betul ada ucapan khadijah maka khadijah berkata ini ucap khadijah demi Allah Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya karena engkau adalah orang yang nyambung silaturahmi titik ini apakah ucapan khadijah tidak khadijah khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan warakah bin nafal jelas ini ucapan daripada siapa nabi karena hadis itu adalah sabda nabi yang disampaikan kepada Aisyah maka ini ke nabi yang mengatakan ini kemudian misalnya kami pergi putra paman khadijah beragama nasrani di masa jalan dia bilang ini ucapan khadijah mana ucapan khadijah ini siapapun orang intelektual dan pernah sekolah bahasa Indonesia bahasa Indonesia kan ada kurikulumnya pasti tahu yang mana kalimat langsung yang mana ibaratnya apa ini kalimat yang mengikuti ini kan keterangan diberikan bahwa setelah itu mereka pergi katanya kan menghadap warakah itu sampai detik terakhir dia tidak ada membahas ini kawan juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah kalau dia mengatakan bahwa dia bilang kan Injil yang asli itu dalam bahasa Ibrani kalau ada Injil di luar itu palsu oke sekarang saya pancing kamu saya bilang kan saya tanya kamu dia kan bertanya sudah satu jam setengah kawan masa aku hanya tiga pertanyaan sudah nah ini kalian buka disini saya buka begini pertanyaan saya surah 61 ayat 6 dimana disini bahasa Ibrani karena dia mengakui ini dalam bahasa Ibrani Nabi Isa berbicara dalam bahasa Ibrani artinya dia mau mengakui mereka umat terjemahan itu yang pertama karena ucapannya tidak dalam bahasa Ibrani dalam bahasa Arab makanya saya katakan yang manalah disini bahasa Ibrani tidak ada artinya bahasa Arab oke karena diturunkan kepada Nabi orang Arab maka dalam bahasa Arab silahkan saya bilang kemudian lari dia ke Gerasia Pelo urusan apa Gerasia Pelo disitu lari dia ke LAI saya bertanya ini masih lari ke LAI dia kan menggiring ya opinia kemudian kawan disini kan jelas ini ketika Isa berkata ini kan petik langsung artinya ini ucapan Nabi Isa langsung karena ini nuwatan maka ini terdapat di dalam Injil karena zaman Injil tidak dikenal namanya hadis semua ucapan Nabi Isa itu adalah Injil tidak ada hadis zaman Nabi Isa tidak ada nah sekarang pertanyaan saya Injil mana ini tunjukkan ya sampai kiamat pun nanti orang itu dibangkitkan takkan tahu Injil apa dia mau bilang Injil warakah mana ayatnya kita tidak pernah baca Injil warakah dia mau nanya nanti Injilnya ini Injilnya Matius Markus Lukas apalagi Matius Markus Lukas tidak ada sedangkan dia sudah menyangkal Matius Markus Lukas Setelah itu dikiknya aku kawan bukan aku keluar dia mengkik nah datanglah si kopi susu namanya keledai ya Rudy menyerah aku tidak menyerah aku dikik tidak terhormat Sinander mengkik kan dibilangnya kalau mau masuk nanti naik lagi itu kawan-kawannya jadi kawan-kawan inilah yang terjadi sebenarnya saya sudah tahu kalau dengan Sinander ini apa berdiskusi kawan kalau tanpa aturan yang begitu dia suka lari sana lari sini lari sana saya kan bisa memberi argumen dari tempat kami ya silahkan ya tetapi jangan sebut gracia pelo urusannya apa otem urusannya apa yesaya tidak ada di hadisi yesaya yeremia gak ada semua dia tambah-tambahi kawan karena dia sudah gak bisa apa-apa lagi jadi memancing emosi dia tahu kalau aku bicara dengan Nander ini kadang makan dia gak sopan kan aku pun jadi ikutan tiru kan boleh makan tapi jangan mengejek-ngejek gitu ya oke nah kawan-kawan mereka ini tidak akan mampu menyamakan Isa dengan Yesus dan saya sudah membuktikan bahwa Yesus bukan Nabi Isa ya saya buktikan dia tidak satu pun membuktikan bahwa Yesus adalah Nabi Isa kenapa gak bisa bahkan kitabnya pun dia gak tahu kawan dia bilang kalau gak ada dalam bahasa ibrani ya aku bilang sementara dia tidak bisa menunjukkan kalian tonton nanti ulangnya banyak itu ya memang itu saya bilang sekarang buktikanlah mereka dua Nabi Isa dan Yesus ini sama lari kesana lari kemari pembuktiannya gak ada kawan malah lari mau bilang oh begini bukono oke lah kawan-kawannya Sinander tidak tahu berdebat dan dia selalu lari kesana kemari yang parahnya bercerita tentang orang lain itu tidak bisa kawan contohlah misalnya di TV kita berdebat misalnya tentang apalah ekonomi misalnya apalah ya peningkatan ekonomi wah segura siapeloh apa pun saja kerja aduh memang malukan oke sampai jumpa untuk debat yang tidak kondusif ini dan dia men-kick saya bukan saya yang keluar ya sampai jumpa salam sang debater